Halo sahabat sekai, selamat datang di acara oven product review sekai bersama Lazada Yeay apa kabar nih sahabat sekai semuanya Nah pada hari ini kenalin dulu kali, kita enak perkenalan dulu kali ya biar enak ya Jadi kenalin aku Amanda dan partnerku disini Aku Gista Nah hari ini kita mau mereview dan mau kupas tuntas soal produk-produk oven dari sekai Nah bisa dilihat disini di stage kita sudah lengkap ya kak semuanya Ini ada 7 produk Ovi atau oven dari sekai Oke deh daripada lama-lama nih Kak Gista langsung aja kita review Yang pertama nih ada yang di depan aku nih Kak Gista Si kecil, si imut Ini namanya Ovi 090 Kak Gista Nah jadi ini salah satu produk oven dari sekai Jadi daya listriknya itu sahabat sekai cuman 400 Watt aja 400 Watt ini udah keseluruhan ya Udah keseluruhan dan bisa dilihat disini Kak Gista Semua produk-produk oven dari sekai ini bahannya stainless steel Yang pastinya elegan dan cantik banget Apalagi si Ovi 090 ini warnanya putih Cocok banget gak sih Kak kalau misalnya ditaruh di dapur Iya sudut-sudut dapur bisa mempercantik rumah bunda-bunda atau sahabat sekai yang ada di rumah Jadi selain memanggang juga bisa jadi interior tambahan ya Iya betul banget Jadi ini ada Ovi 180 Nah tenang aja Kak Gista walaupun ini bentuknya agak lebih besar daripada Ovi 090 Tapi tetep aja Wattnya itu masih rendah alias hemat energi Padahal ini gede banget ya Betul sekali Jadi daya listriknya ini adalah 300 Watt dan untuk totalnya itu berarti 600 Watt ya Kak 600 Watt jadi 300 atas 300 bawah Betul Nah untuk kapasitasnya sendiri karena ini lebih besar pastinya lebih besar juga dong Kak untuk kapasitasnya Benar 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 Jadi 18 liter Kak Gista Wah ini udah mulai bisa masak setengah RT ini kayaknya bisa sih Cukup ya 14 liter 18 liter 18 liter Tapi cuma 600 Watt Nah bedanya nih Kak Gista Ovi 090 sama Ovi 180 ada disini nih sahabat sekai Jadi disini ada 3 tombol Kalau misalnya tadi Ovi 90 itu cuma ada 2 tombol Disini ada 3 tombol Nah kita tunjukin aja kali ya Kak di dalamnya ada apa aja sih Kak Gista Oke kita buka ya Kak di dalamnya udah pasti dapet apa aja tuh Manda Nah disini ada baki Jadi ini ada lagi nih baki pemanggangnya Dan ada pencapit bakinya juga Kak Gista Jadi kalau misalkan pencapit bakinya ini bisa buat ngejapit bakinya ya Kak Nah betul cara pakenya gini ya sahabat sekai Nah aku juga mau info ini untuk oven oven yang ada di set atas ini semuanya tuh ada 3 tombol ya sahabat sekai Dan tombolnya ini fungsinya hampir sama dengan Ovi 180 Kak Gista Di sini udah ada Ovi 211 Nah ini masih sodaraan lah ya sama Ovi 090 dan Ovi 180 Tapi pasti upgrade nih Manda ya Upgrade dong pastinya Nah bisa dilihat disini bahannya juga sama stainless steel Kak Gista kalau misalnya Ovi 211 ini di Lazada harganya berapa sih Kak? Aku tuh takut mahal deh Kak kalau misalnya oven sekualitas sekece ini nanti mahal lagi Designnya bagus, warnanya rendah Gimana tuh Kak? Dan sebesar ini cuma Rp474.000 Rp474.000 Bener Wah ya ampun Udah dari Rp500.000 kamu udah dapet oven yang bagus banget kayak gini Manda Parah, kece banget ya Kita pindah lihat ke Ovi 210 ya Oh ini kurang satu doang nih angkanya nih 210 ya Oke Oke Nah ini beda sendiri nih Kak Ini warnanya Warnanya merah Warnanya cantik banget Jadi Ovi 210 ini tersedia di dalam dua warna sahabat sekai Yang pertama ada warna merah nih yang ada di set kita Di set kitchen Dan ada warna silver Cuman karena aku suka warna merah nih Kak Gista Jadi aku review yang merah sih Oke kita unboxing aja kali ya Kak Ini dapet apa aja sih Kak Oh ini ada yang beda nih Ini baru dilihat nih Sebelum-sebelumnya gak ada Gak ada Apa nih Kak Jadi kita keluarin aja kali ya Ini kalau yang pertama Seperti yang lain ya Kawat panggang Di 210 ini juga bakal dapet lagi Iya dapet juga kawat panggang Dan ada yang beda nih Kak Gista Apa nih Panjang-panjang gitu ya Buat apa nih Roti seri Buat roti seri Ini roti seri itu buat manggang ayam Jadi ayamnya tinggal ditusuk aja Terus dimasukin ke dalam ovennya Ini udah ada penaitnya gitu Ini roti seri nih yang ini ya Kak Yang bisa muter gitu ya Jadi ayamnya bakal muter kayak gitu Dan itu pasti matangnya juga lebih Tambah merata Jadi gak ada ceritanya Kalian masak pake oven sekai Matangnya tuh setengah-setengah Ovi 260 Nah jadi ini Ovi 260 ini Tersedia dalam warna hitam Kak Gista Cantik banget sih Aku ngeliatnya nih ya Kalau misalkan masuk Terus ngeliat Ovi 260 Ini Cantik banget Elegan banget Jadi kayak cocok banget nih Kalau misalnya sahabat saya Kayak mungkin Aku mau taruh di tengah-tengah Kitchen Jadi spot center oke Mau ditaruh di ujung juga oke Jadi kayak ini cocok lah Ditaruh dimana aja gitu Ada apa aja nih Kak Wah banyak banget sih aku liat disini Ini lebih lengkap lagi ya Kak Dibandingnya sebelum-sebelumnya Oke ini kita keluarkan ya Yang bagian Aku baru liat nih mandanya Ini tuh Kotak-kotak harta karun Bukan ya Jadi ini ada fish grill basketnya Lebih lengkap lagi kan Kak Gista Jadi semakin Oven sekai itu semakin melakukan upgrade-upgrade Yang pastinya akan berguna banget Untuk sahabat sekai masak di rumah gitu Oke lanjut Kak Kita lanjut Kak Ada apa lagi nih Ovi 330 Wah ini udah seniornya lagi nih Ovi 330 Makin gede lagi nih Makin gede lagi nih Pastinya speknya juga makin lengkap ya Kak Nah bisa diliat disini sahabat sekai Ini Ovi 330 yang warnanya hitam Nah Kak Gista Aku mau tau dong Kalo misalnya Ovi 330 ini kapasitasnya berapa liter sih Kak Karena 330 ya Gampang banget diingetnya Oke 33 liter 33 liter Wah ini Kalo yang ini deril bisa buat masak sekampung Sekompleks sekampung Sekompleks sekampung ini bisa banget sih Parah Nah mandak segede kayak gini nih Ini wattnya berapa sih Man Wattnya Tenang aja Untuk wattnya tuh gak akan terlalu besar ya Karena wattnya ini cuman dari 600 hingga 1200 watt aja sahabat sekai Nah yang terakhir nih Kak Gista Ini yang paling spesial kali ya Ini adalah Beda sendiri ya Beda sendiri Dan ini unik banget ya bisa diliat bentuknya Ini udah bener-bener kece banget Eye catching banget Jadi ini adalah AVO atau air fryer oven dari sekai Nah ini kayaknya mencetak rekor deh Kak Gista Karena ini adalah kombinasi 2 in 1 pertama di Indonesia Air fryer dicampur oven dalam satu benda Berarti kalau 2 in 1 gini ini bisa goreng Karena air fryer ya Iya betul Dan juga bisa oven dong ya Betul Dan lebih sehat karena menggorengnya tanpa minyak Kak Gista Aduh Oke bisa diliat Mungkin aku mau nunjukin Dalemnya ya Hmm mau nunjukin dalamnya Wow keren banget Bisa Boleh diramein temen-temen yang ada di studio mungkin Jadi ini adalah isi dari AVO 220 Nah ini tuh fungsinya bisa banget kalau misalnya Kak Gista atau sahabat sekai yang ada di rumah Mungkin mau menggoreng frozen frozen food gitu Kak Gista Berarti kayak ketang goreng Betul Chicken nugget Chicken nugget Atau mungkin makin yang agak tradisional pempek aja bisa sih ditarusnya Bisa 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 banget Oh boleh banget Kalau mau bisa dibeli di mana sih Kak Gista Di Lazada Langsung aja ke flagship storenya sekai di Lazada Pasti kamu nemuin AVO 220 Oke Oke deh jadi jangan lupa kalian langsung aja visit atau kunjungi storenya sekai di Lazada Ya apa tuh Kak biar kita ulang lagi aja Kak biar gak lupa Langsung aja di search S-E-K-A-I Langsung aja masuk ke flagship store ya Jangan yang gak ada flagship storenya Kalau kayak gitu takutnya KW Oke Karena kalau misalnya yang udah ada di flagship storenya itu Itu udah terjamin ori ya Kak Iya Kak Oke segitu aja review dari aku dan Kak Gista Semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu di live review produk selanjutnya ya bersama Lazada Bye bye